Intro Sejumlah tukang ojek pengkolan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat serta masyarakat lainnya menyebut baik dengan adanya siaran digital. Seperti halnya, para tukang ojek pengkolan Pagar Betis, Kelurahan Regowetan, Kecamatan Sumedang Selatan, serta warung kopi yang sudah memasang set-top box. Meski masih menggunakan televisi analog, mereka telah mengetahui tentang siaran digital yang kini telah dimulai untuk wilayah siar Sumedang dan akan lokalan analog switch-off atau ASO tahap 1 pada 30 April 2022. Dimulainya siaran televisi digital di wilayah Sumedang, Jawa Barat, disembut baik masyarakat Sumedang. Tidak terkecuali para tukang ojek pengkolan Pagar Betis di Kelurahan Regowetan, Kecamatan Sumedang Selatan. Selagi menunggu penumpang, para tukang ojek ini selalu menonton televisi. Meski saat ini, televisi yang ada masih menerima siaran analog. Para tukang ojek ini menyambut baik dilakukannya analog switch-off atau ASO yang teknologinya lebih canggih. Mereka juga telah mengetahui bila siaran televisi digital dapat diterima televisi analog menggunakan alat bantu berupa set-top box. Harganya 250 di sini, kalau di Sumedang. Tapi sudah tahu ya Pak informasinya bahwa ada TV digital kayak gitu ya Pak? Oh iya, sudah dengar gitu, sudah tahu gitu. Bahwa ada TV digital gitu-nya akan diganti sama digitalnya gitu. Di samping di pangkalan ojek, salah satu warung kopi di Regowetan telah melakukan migrasi ke siaran digital. Dengan tetap menggunakan televisi analog atau televisi tabung, memiliki warung telah menggunakan set-top box sebagai alat bantu penerima siaran digital. Bahkan antena televisinya masih menggunakan yang lama. Para pelanggan yang datang sudah dapat menikmati siaran digital yang berteknologi canggih dengan kualitas gambar jernih. Bahkan pengunjung warung kopi ikut mendukung dengan siaran digital yang kualitasnya lebih baik. Karena memang kualitasnya lebih jernih. Dan lagi memang terkadang cuaca itu sangat berpengaruh terhadap penangkapan gambar. Jadi saya sangat apresiasi sekali kepada masyarakat yang masih menggunakan antena analog, antena manual untuk segera beralih ke antena digital. Nah, saya sendiri sebagai salah satu pelaku atau pengguna yang menggunakan antena analog ini, digital ini. Analog asalnya dan beralih ke digital sangat terbukti dan bagus sekali. Seperti diketahui, tahun ini akan dilakukan analog switch off secara bertahap. Tahap pertama pada 30 April, tahap kedua pada 25 Agustus, dan tahap ketiga pada 2 November 2022. Dari Semendang, Jawa Barat, USP Adiwihanda melaporkan.